Keributan antar warga negara asing terjadi di rumah detensi imigrasi Kalideres Jakarta Barat. Penghuni warga negara asing terpaksa dievakuasi untuk mencegah keributan meluas. 12 warga negara asing penghuni rumah detensi imigrasi Kalideres Jakarta Barat selasa malam dievakuasi aparat Polres Jakarta Barat. Evakuasi dilakukan buntut dari keributan yang terjadi sejak selasa siang hingga malam hari akibat keributan seorang warga negara Nigeria menjadi korban. Evakuasi 12 warga negara asing dikawal ketat aparat Polres Jakarta Barat dan petugas imigrasi. Sebenarnya bukan dievakuasi ya, tapi dipindahkan karena memang tempatnya sudah tidak memadai untuk ditempatkan di sini, jadi dipindahkan ke beberapa tempat lainnya. Ini judul permasalahannya atau apa? Nah itu di dalam kami masih juga koordinasi dengan pihak imigrasi, penyebabnya apa, nanti kita... Hingga saat ini sejumlah aparat disiagakan di sekitar rumah detensi imigrasi Jakarta Barat. Belum ada keterangan resmi dari pihak imigrasi Jakarta Barat terkait keributan tersebut. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ainyus melaporkan.